Banyak orang mengira persaingan untuk mendapatkan pekerjaan membuat hubungan pertemanan antara selebritis hanya basa-basi belaka. Ada benarnya juga, tetapi tidak semua. Terbukti, geng selebritis bertumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Selain ajang kongkau dan silaturahmi, terbukti sesama anggota juga memberi dukungan satu sama lain meski berprofesi di bidang yang sama. Lima ibu muda, Ashanti, Ola Ramlan, Usi Sulistiawati, Nindi, dan Ririn Ekawati juga berhimpun dalam satu kelompok. Akhir tahun lalu, kelimanya melakukan session foto bersama. Meski belum meresmikan nama, geng ibu muda ini justru menjadi transator dan perbincangan warganet. Belakangan mereka mengkonfirmasi jika persekutuan ini bukanlah geng layaknya geng selebritis lain, hanya kesamaan profesi dan pertemanan yang mempersatukan. Setengah berseloroh, mereka menyebut sebagai lima diva. Namun nama itu tak pernah disosialisasikan, baik melalui wancara maupun unggahan di sosmed. Meski tidak terikat dalam kelompok atau geng, persahabatan mereka sudah terjalin kuat. Namun tak selamanya persahabatan berjalan baik. Ada waktu mesra, mungkin pula ada saat ia bermasalah. Dan salah satu yang kini menjadi sorotan adalah retaknya persahabatan dua sahabat karib, Ashanti dengan Nindi. Kabarnya konflik bermula ketika Ashanti menggelar ulang tahun pernikahannya dengan Anang Hermansyah beberapa waktu lalu. Semua sahabat dekat termasuk geng mereka, Usi, Ririn, dan Olah Ramlan diundang untuk menghadiri. Namun tidak ada Nindi di momen berbahagia itu. Dalam sekejap laman Instagram penyanyi dua orang anak ini diserbu warganet. Hampir semua mempertanyakan ketidakhadirannya. Yang lain mengompori kalau Ashanti tak setia berteman. Sebagian yang lain menyebut mereka memang tengah berantem dan sudah pecah kongsi. Wanita asal Padang berusia 30 tahun menyikapi kabar ini dengan santai. Bapak, saya juga ambil WhatsApp saya itu. Coba apa? Sudah menemukan apa? Ada kerenggangan katanya. Nanti hari, karena aku gini ya. Jadi hari Sabtu sebelum dia WhatsApp itu undang aku udah bilang aku gak bisa datang. Karena hari Sabtu aku tuh udah janji membuka puasa di luar sama anak-anak. Mau bawa Mas Abi nonton Avengers. Apa sih, apa ya? Ya, ya itu. Sampai sekarang aja belum jadi-jadi. Jadi hari Sabtu ternyata mertu aku datang ke rumah. Katanya membuka puasa di rumah. Tiba-tiba kita udah nunggu di rumah. Udah di rumah, kirimin aja nih makannya gak jadi buka puasa di rumah. Soalnya papa ada tamu. Ya, jadi gimana kan? Jadi yaudah. Hmm, gak jadi buka puasa di luar. Akhirnya hari Minggu. Dan kebetulan hari Minggu memang membuka puasa di luar. Eh, ternyata suamiku ada tamu juga. Jadi gak bisa. Jadi di rumah, yaudah akhirnya aku sama anakku yang perempuan jalan. Suamiku terpaksa harus ada tamu. Jadi Mas Abi nemenin di rumah. Faktanya, kabar itu hanya gosip semata. Menurutnya, ibu Arshi dan Arsa juga mengundang. Namun di waktu bersamaan, ia sudah lebih dahulu ada janji keluarga. Aku udah bilang, gak bisa. Gue udah janji jalan sama keluarga gitu. Terus karena banyak banget yang komen, ya aku cuma balas aja senyum aja gitu. Di tengah aja cuma senyum. Terus udah gitu, bu aku dicarain wartawan tau gini-gini. Ya Allah, perasaan kan itu anniversary-nya udah lewat juga. Dan kita udah ngucapin happy anniversary kan. Ngucapinnya juga di grup. Juga kita punya grup. Dan itu rencananya hari apa ya? Mau buka bareng ya, Rik? Senin ya? Hari Senin. Meski begitu, ia tak tampik kalau pertemanan mereka diwarnai pasang surut. Ada kalanya juga marah-marahan, namun tak sampai retak seperti yang diberitakan. Biasa-biasa aja, kalau sering berantemnya sering juga, suka marah-marah juga sering. Biasa aja yang berteman yang berantem, kalau lagi mau marah ya marah aja. Sering kok, ya kalau mau marah bisa ditelepon, bisa marah. Sama karirnya juga, juga suka telepon, kok gitu sih? Misalnya bisa kayak gitu, bisa aja semuanya. Dan pernah marah-marah juga. Karena kan kemarin, kalau bulan ramadhan, ini nanti pasti lebih sering ketemu. Kalau dia kan kemarin, aku lagi pergi, suka gak match gitu loh. Terus sekarang karena aku juga, waktu dulu kan masih bisa sering pergi-pergi bareng. Kalau sekarang tuh udah susah gitu loh. Jadi udah kayak, kebetulan sama Ririn, sama karirin tuh sering bareng acara. Jadi tiba-tiba misalnya kita dipakai berdua gitu. Jadi lebih sering jalan gitu, kayak gitu aja sih. Kalau Ashanti kan suka pergi-pergi juga kan gitu loh. Jadi pas kemarin aku keturki deh, pas aku kemarin ke Umroh, dia gak mau kemana gitu. Kayak gitu-gitu aja sih. Berbagai isu pecahnya persahabatan Ashanti dengan Nindi, membuka kembali catatan kepada sejumlah selebritis yang memiliki geng pertemanan.